Kalau menurut gue sih ada dua situasi nih kalau dari pandangan gue Dimana lu tidak perlu consider opini tersebut Satu, di saat lu udah yakin 100% dengan keputusan lu Ya berarti kan ya ibaratnya ya ngapain lagi gitu kan ditambahin masukan Karena lu sowiso juga udah buat suatu keputusan gitu kan Udah tau bener-bener lu mau kemana gitu kan Nah yang kedua itu menurut gue di saat lu belum yakin apa yang lu mau Jadi ini mungkin jadi kayak sebelum step lu yang pertama tadi gitu Jadi misalkan nih lu pengen pergi liburan gitu Terus lu belum ada ide nih mau kemana gitu kan Banyak banget pilihan wisata gitu Nah kalau di saat ini lu masih kebingungan terus lu nanggepin opini-opini yang masuk Kayak misalnya eh pergi aja nih kesini, kesini, kesini gitu Ya lu aja belum tau lu mau kemana dan boundaries lu apa Jadi lu aja belum tau budget lu berapa Lu aja belum tau lu punya waktu berapa lama untuk liburan gitu kan Ya itu aja lu belum tau ya gimana lu bisa terima opini itu kan Yang ada ntar opini itu yang udah lu terima masuk Eh kayak eliminasi lagi setelah lu tau boundaries lu apa gitu kan Halo semuanya selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu Dan gue Vina Di episode hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang opini Nah kenapa sih sebenarnya kita memilih tema ini nih buat kita bahas hari ini Jadi backgroundnya itu sebenarnya adalah pemikiran kita berdua Jadi menurut kita tuh banyak gambaran atau perilaku atau pandangan perspektif kita Yang biasanya itu terbentuk karena opini dari sekitar Contohnya dari opini masyarakat atau mungkin opini orang terdekat kayak keluarga atau teman-teman seperti itu Dan biasanya kalau kita tidak mindful atau tidak sadar dan hanya menyerap mentah-mentah aja opini yang ada di sekitar itu Biasanya tuh kita jadi membuat limiting beliefs of ourselves gitu Jadi membuat diri kita itu menjadi limited gitu karena kita hanya menyerap opini tersebut mentah-mentah tidak menyaringnya Dan kita disini ingin membahas lebih dalam lagi gimana cara kita untuk menanggapi opini-opini tersebut lebih optimal kali ya Jadi kita disini ingin mengajak teman-teman supaya bisa lebih mindful atau lebih sadar Sehingga kita itu bisa mengambil opini di sekitar kita itu dan memasukkan itu ke dalam konsiderasi Jadi opini mana yang menurut kita paling baik atau yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari atau untuk mengambil keputusan gitu sih Iya jadi basically yang kita hari ini pengen ngomong itu eksplisit ke gimana cara kita membangun filter atau saringan gitu ya Akan opini-opini yang masuk ke dalam hidup kita Karena faktanya adalah opini yang diberikan kepada kita itu bisa masuk begitu saja dalam artian antara kita benar-benar proaktif bertanya akan sebuah opini Ataupun tidak ya opini itu tuh kadang diberikan gitu aja kepada kita gitu loh Nah gue sama Vina juga setuju kalau kita gak bisa ngatur faktor luar gitu untuk bilang eh lu semua pada diem dong gitu Lu semua ngasih opini kalian kalau gue nanya aja gitu loh Nah itu tuh gak bisa atur gitu loh Nah makanya disini kita pengen membahas gimana cara kita membuat saringan yang optimal Saringan opini gue gak tau gimana nyebutnya yang bener ya Filter saringan untuk bisa Iya ya untuk bisa memilah-milah mana yang relevan dan mana yang tidak relevan di dalam hidup kita So langkah pertama tentunya yang paling penting Gue sama Vina juga sebenernya setuju gitu ya Sebenernya setiap minggu tentang tema-tema yang pengen kita bahas disini Itu balik-baliknya lagi tuh ke hal-hal yang mendasar yang menurut gue sama Vina juga ya memang dasarnya itu gitu loh Sama dengan tema membangun saringan atau membangun filter untuk opini ini Langkah pertamanya adalah kita harus tau dulu gitu loh Kita harus tau diri kita itu siapa Kita harus tau apa yang ingin kita raise di dalam hidup kita Kita harus tau kelebihan dan kekurangan di dalam hidup kita Dan kita harus tau ada persimpangan-persimpangan apa aja yang ada di dalam hidup kita Persimpangan disini dalam artian adalah momen dimana lu harus mengambil sebuah keputusan Baik itu secara sadar atau tidak sadar Karena di momen-momen seperti itulah Ada kayak gimana ya situasi yang rawan gitu ya dalam tanda kutip rawan Dimana opini-opini dari luar itu bisa seperti yang tadi Vina udah bilang Kita ambil secara tidak sadar mentah-mentah Dan kita menjadikan itu menjadi kebenaran di dalam diri kita gitu loh Nah mungkin teman-teman bisa bayangin gitu ya Kalau kita aja belum sadar dengan apa yang kita inginkan Tapi masuk begitu banyak input dari luar gitu ya Dan kita sudah langsung sibuk untuk memilah-milah itu Tapi dasar dari pilihan itu apa gitu loh Dasar dari kita untuk memilih mana yang relevan dan mana yang tidak relevan itu apa gitu loh Itulah sebabnya kenapa langkah nomor satu itu balik lagi ke kita harus mengenali diri kita sendiri dulu Nah untuk langkah selanjutnya Gue sama Vina rekomen untuk membangun lingkaran atau list gitu ya Dari orang-orang yang memang opininya pengen kita consider Mungkin lu bisa sharing Vina gimana cara kita membangun lingkaran-lingkaran tersebut Jadi sebenarnya ini gue terinspirasi atau mungkin belajar dari seorang researcher namanya Brené Brown Dia udah nulis buku juga tentang ya banyak lah yang berhubungan dengan bidang psikologi gitu ya Dan disini tuh dia memberikan kayak satu metode Jadi metodenya tuh simple banget Jadi lu seolah-olah lu ngambil secari kertas gitu ya Kertas kecil gitu Nah lu tulis deh nama orang-orang Atau lu pilih orang-orang yang menurut lu memang lu consider opininya Jadi misalkan kalau dia tuh dia cerita dia tulis nama suaminya nama anaknya gitu Nah tapi ya itu juga gak harus nama dari anggota keluarga gitu ya Bisa orang terdekat lu pokoknya Jadi misalkan lu pilih tiga orang gitu Nah ini gunanya apa? Jadi menurut gue tuh lu juga menghemat energi gitu loh Kalau misalkan lu punya banyak opini di sekitar lu gitu Kayak misalkan 20 orang atau mungkin lebih gitu ya Kan lu capek ya ngasih energi lu ke tiap orang dan mikirin opininya mereka satu-satu gitu kan Nah jadi disini tuh dia maksudnya terutama untuk opini yang sifatnya kritik gitu Jadi seperti yang apa ya Kalau teman-teman mungkin pernah alami juga gitu Kalau di lingkungan masyarakat gitu Opini yang kritik itu kan sifatnya biasa berdasarkan dari atau datang dari level hatred gitu ya Atau kayak kebencian atau kesel aja gitu Terus dikritik kita gitu kan Nah kalau si Brene Brown ini dia bilang Ya pokoknya dia memilih orang-orang yang bisa kasih kritik itu Membangun yang ke arah feedback nantinya Jadi bisa memberikan opini yang jujur atau transparan Bukan hanya opini yang kita ingin dengar gitu Karena biasa kan kita juga kayak nyari backingan gitu kan Ibaratnya kita pengen membuat keputusan terus punya keinginan tertentu Terus oh yaudahlah gue kumpulin aja orang-orang yang bisa mendukung keinginan gue itu Nah ini bukan gitu Jadi bener-bener yang bisa ngasih saran secara transparan gitu Kalau ada yang menurut mereka kurang pas atau kurang baik gitu Yang mereka bilang tapi mereka juga memberikan masukan lebih gitu Nah dan orang-orang ini juga Kalau bisa orang-orang yang memang kalian kenal dekat gitu Dan sudah tahu juga kayak background kalian lah Perjalanan kalian sampai ke titik Dimana kalian membutuhkan opini mereka untuk membuat suatu keputusan Gitu sih Nah kalau mungkin lo boleh share Vin Itu ide yang sebenarnya gue juga honest gitu ya Gue tidak sampai-sampai saat ini gue tidak melakukan hal itu Yang menyebabkan gue juga Itu gue bisa setuju juga gitu ya Bahwa at the end of the day gue tuh kadang-kadang tuh kayak overwhelmed gitu loh Dengan semua input yang masuk ke gue Tapi meskipun gue udah tahu nih Meskipun gue udah tahu Gue pengen ke arah ini Dan gue cuma pengen denger opini yang tentang ini gitu ya Tapi begitu masuk banyak input ya Lo jadi kayak banyak parameter di dalam timbangan lo gitu Ngerti gak lo? Jadi kayak terlalu banyak input Dan lo gak tahu mana yang oke dan mana yang enggak untuk lo denger gitu loh Karena gue juga percaya bahwa setiap orang punya pandangannya masing-masing gitu ya Setiap orang bisa memberikan sesuatu Tapi kalau gue hanya berdasarkan itu ya Kayak yang lo bilang gitu Dari 20 orang ya Ya susah gitu untuk milahnya gitu ya Nah kayak yang tadi lo bilang Itu gak harus dari lingkungan keluarga gitu ya Kalau lo sendiri ngelakuin teknik ini? Gue sih mungkin secara tidak sadar ya Jadi gue emang Gak nulis kayak di cari kertas gitu Yang kayak metodenya dia dibawa kemana-mana gitu Cuma ya gue udah ada di pikiran gue Beberapa orang yang memang Kalau misalkan gue lagi susah mengambil keputusan atau butuh pendapat gitu Ya ada beberapa orang yang memang gue udah keep in mind gitu Ya gue akan minta pendapat orang tersebut gitu sih Lu ada tips gak mungkin buat teman-teman Untuk memilih orang-orang di dalam lingkaran tersebut gitu loh Yang tadi pertama lu udah ngomong gitu loh Tentunya orang yang jujur gitu ya Orang yang tidak hanya memberikan apa yang ingin kita dengar Karena kan ya itu tidak ada Kasarannya gimana ya? Tidak ada gewishtung itu tidak ada Kopong lah gitu Opininya tuh kopong gitu loh Gue gak tau kenapa kopong Terus gue nunjukin ke dengkul Barusan gue gak tau Tapi ya anyway Nah kalau pertimbangan lu tuh ada apa Vin? Mungkin lu bisa kasih tau gitu loh Mungkin kalau dari pengalaman gue sih ya Gue pilih orang-orang yang memang gue udah kenal secara lama lah ya Kalau misalkan lu kayak ketemu orang Terus ya walaupun opininya menurut lu kayaknya Oh kayaknya cukup netral gitu ya Tapi kalau lu mengambil orang seperti itu ke dalam list lu Dia kan gak tau perjalanan hidup lu Atau dia gak tau gimana sih karakter lu gitu Ya jadi menurut gue itu penting sih Jadi orang-orang yang memang gue udah kenal lebih lama Atau ya mungkin ya cukup lama lah gitu Sampai bisa mengenal beberapa hal di diri gue gitu Dan itu tadi yang tadi bisa memberikan kritik Karena kita kan selalu defensif ya kalau dikasih kritik biasanya ya Gue ingin orang-orang itu yang bisa memberikan kritik Yang seperti tadi gue bilang Jadi dari based on ya rasa cinta mereka ke gue gitu Atau rasa kasih sayang ke gue Bahwa mereka melihat sepertinya ada sesuatu yang tidak baik di pandangan mereka gitu Dan mereka kasih suggestion atau saran bahwa mungkin bisa ke arah yang berbeda kayak gitu Oke nah kalau dari lingkaran tersebut Kalau dilihat dari kuantitasnya Itu ada ini gak sih Ada kayak gue gimana ngomong ya Kayak angka yang optimal berapa orang gitu loh Yang lu consider opininya Karena gue punya tendensi kayak gini Gue itu orang yang terkadang Kalau gue berdiri di depan sebuah keputusan Gue punya tendensi Karena sebenernya gue takut akan keputusan gede ini Jadi gue punya pendapat oh gue mesti tau sebanyak mungkin dulu Supaya itu bisa mengurangi possibility gue untuk mengambil keputusan yang salah gitu loh Yang sebenernya gue cuma berlindung dari si ngambil keputusan itu sendiri gitu Ngerti gak lu? Iya ya Jadi kalau menurut lu ada ini gak Finn? Ada kayak yang optimal people yang lu consider Atau mungkin yang Raina Brown ini kasih tau? Dia gak bilang sih Cuma listnya dia kalau gak salah waktu itu sih 4 orang ya Kalau gue gak salah inget Pokoknya gak lebih dari 5 deh Ya karena kalau dari perspektif gue juga Semakin banyak lu juga capek baik Merhatiin satu-satu gitu kan Opininya dan mikirin satu-satu gitu kan Jadi abis juga energi lu Oke ada satu pertanyaan lagi Finn Karena ini konsep yang sangat menarik gitu buat gue gitu ya Seperti yang tadi kita awal udah omongin Kita itu mendapatkan opini dari luar Baik kita proaktif menanyakan akan opini tersebut Ataupun kita tidak menanyakan Sekarang kita udah kerucutin itu Kita mulai dari awal Gue tau gue ini siapa Sehingga gue tau opini apa yang gue butuhkan Kita kerucutin lagi dengan kita membuat sebuah list Yang kayak lu bilang orang-orang yang opininya kita consider Ya kan? Udah semakin sedikit lagi nih Nah di level ini Itu kan tetap ada dua kemungkinan yang tadi kita omongin Yaitu pertama kita proaktif nanya ke orang-orang tersebut Ke 3-5 orang tersebut Let's say gitu ya Eh ini gimana? Dan mereka memberikan opini-nya tentang pertanyaan kita Mereka memberikan pandangannya Tapi ada juga momen-momen Dimana si 3-5 orang ini Si lingkaran kita ini Memberikan opini tentang hidup kita Memberikan opini ke diri kita Yang sebenernya kita gak nanya gitu Ngerti gak lu? Nah kalau menurut lu Apakah kita tetap harus meng-consider opini-opini tersebut? Atau like Gak ada yang nanya bro? Ih kejahat ya anda ya Kalau menurut gua sih ada dua situasi nih Kalau dari pandangan gua Dimana lu Tidak perlu consider opini tersebut Satu Di saat lu udah yakin 100% dengan keputusan lu Ya berarti kan Ya ibaratnya ya ngapain lagi gitu kan Ditambahin masukan Karena lu sowiso juga udah buat suatu keputusan gitu kan Udah tau bener-bener lu mau kemana gitu kan Nah yang kedua Itu menurut gua Di saat lu belum yakin apa yang lu mau Jadi ini mungkin jadi kayak Sebelum step lu yang pertama tadi gitu Jadi misalkan nih Lu pengen pergi liburan gitu Terus lu belum ada ide nih mau kemana gitu kan Banyak banget pilihan wisata gitu Nah Kalau di saat ini lu masih kebingungan Terus lu nanggepin opini-opini yang masuk Kayak misalkan Eh pergi aja nih kesini 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 gitu Ya Lu aja belum tau lu mau kemana dan boundaries lu apa Jadi lu aja belum tau budget lu berapa Lu aja belum tau lu punya waktu berapa lama untuk liburan gitu kan Ya itu aja lu belum tau ya Gimana lu bisa terima opini itu kan Yang ada ntar opini itu yang udah lu terima masuk Eh kayak eliminasi lagi setelah lu tau boundaries lu apa gitu kan Jadi menurut gua Mungkin lebih wise Kalau misalkan lu sudah dihadapkan pada pilihan yang sudah mengkerucut Mungkin cuma dua pilihan gitu Jadi lu butuh lah opini dari sekitar gitu Kalau menurut gua Oke Question Finn Ada dua situasi Situasi pertama Sama lu tau lu mau ngapain Lu udah 100% setuju gitu ya Sehingga lu sebenernya tidak lagi membutuhkan dalam tanda kutip opini-opini dari luar Karena lu sowieso udah tau gitu loh Apa yang pengen lu lakuin gitu ya Situasi kedua Lu juga udah tau Tapi opini lu yang kemungkinan bisa memberikan lu perspektif-perspektif baru tentang keputusan lu ini gitu loh Yang bisa menyebabkan lu menjadi ragu lagi Dan gak tau lagi keputusan yang mau lu ambil itu apa gitu ya Nah Akankah lu tetap stay di A Untuk ngelakuin apa yang lu sowieso udah decide gitu ya Dan kalau misalkan memang belakangnya itu Salah mungkin bukan kata yang tepat gitu ya Kalau belakangnya nanti mungkin tidak terjadi apa yang lu inginkan gitu ya Tapi lu akan bertanggung jawab akan hal itu Atau lu akan B Lu akan mengkonsider opini mereka Dan lu bisa versi bentanggung jawab gitu ngerti gak lu? Karena yang A itu kan Yang pertama kan lu sangat berpotensi untuk nyesel belakangnya gitu Ah tau gitu gue dengerin nih opini dari luar gitu ya Kalau lu tendensinya yang mana? Gue sih kalau selama ini Kalau gue bikin desisi Biasanya gue go for it sih Maksudnya jadi yaudah pokoknya 100% jalan Gue tanggung konsekuensi yang ada Cuma itu kan gini ya bay Menurut gue itu juga salah satu mindfulness practice gitu Hasil dari mindfulness practice Kalau misalkan Lu selama ini Apa ya Kurang sadar atau kurang mindful gitu Dan tidak mengenal diri lu sendiri Kayak langkah pertama yang lu bilang itu menurut gue sangat penting banget Ya lu akan gampang dipengaruhi oleh sekitar gitu Walaupun mungkin ya itu Baik adanya gitu Cuma kalau misalkan lu udah buat keputusan Menurut gue itu Ya udah lu Nggak ada penyesalan gitu Emang Emang tiap keputusan yang lu ambil itu Harus ada konsekuensinya gitu Gagal atau berhasil Iya beneran Berarti itu emang udah gue tebak bahwa lu bakal Bakal milih yang A gitu Gue juga setuju sama lu Memang lebih indah rasanya Kalau lu bisa bertanggung jawab akan keputusan lu sendiri Daripada lu At the end of the day Lu harus mencari-cari alasan Untuk tanggung jawabnya lu kasih ke orang itu Lu sih ngasih opini gue ini Jadi deh gue kayak gini gitu Ngerti nggak lu? Nah itu baik sebenarnya membawa ke langkah terakhir dari kita Jadi Yang namanya opini itu ya Ya udah emang opini aja gitu At the end of the day ya Kesel keputusan itu berada 100% di tangan si individu tersebut gitu Nah yang paling penting disini adalah Kalau misalkan orang ngeliat gitu ya Si Vina tuh ngikutin opini ini nih Kayaknya opini orang ini gitu Nah yang paling penting disini poinnya adalah Di saat lu mendengarkan opini Dan di saat lu membuat keputusan itu Ya lu lakukan secara mindful atau sadar Gitu sih Jadi jangan cuma terima Oh yaudah ini berarti karena Opininya berasal dari Misalkan dari suami gue Atau dari istri gue Atau dari bonyok gitu Ya udah gue ambil aja deh Gitu jadi keputusan gue Nah itu menurut gue Kuranglah bijaksana sih Ya ya Meskipun di dunia nyatanya Vina Ini yang menurut gue juga Fakta yang sangat menarik gitu ya Sekarang Mungkin kalau dibikin case Gue berdiri di sebuah keputusan Gue ngambil opini dari 3 orang 2 orang ngomong enggak 1 orang ngomong iya Nah Terus kita timbang opini tersebut Dan kita ambil desisi untuk iya Untuk mengambil keputusan iya Ya kan Nah Satu hal yang orang lain Tidak bisa lihat adalah Bahwa si keputusan iya ini Itu tuh hasil dari timbangan kita sendiri Meneriti enggak? Betul Karena ada Karena yang dilihat oleh orang luar adalah Oh si Bayu sekarang decide untuk iya Yang menyebabkan Bisa juga Kedua orang Yang tadi ngasih kita opini Itu jadi bilang Ah lu mah cuma ngikutin opini si C Gitu Ngerti enggak lu? Nah disitu juga harus Kita harus Mengasah skill Untuk kayak Masuk kiri keluar kanan aja bro Karena enggak ada yang tahu Proses lu nimbang gitu loh Jadi itu adalah Proses yang kita harus lakukan Sendiri Tapi kita harus lakukan Itu Setuju gue sama lu Bahwa Jangan Jangan main Jangan main ambil semuanya Mentah-mentah aja gitu ya Ya itu pokoknya ya Cuma Cuma satu unsur dari equation lu aja sih Opini itu kan Iya Lu pasti punya pertimbangan lain Iya Iya Dan itu Balik lagi Vin ya Gue Kita tidak akan bosan Dan kita tidak akan capek Semoga teman-teman juga Tidak akan bosan Dan tidak akan capek Mendengar Reminder dari gue Dan Vina Ya itu Untuk menjalani Semua langkah Yang barusan kita omongin gitu ya Secara tekniknya itu Gimana gitu ya Itu Lagi-lagi Kita harus Memulainya itu Dengan Hidup Secara mindful Dengan hidup Secara sadar Hidup secara conscious Karena ya Itu adalah Dasar dari Langkah-langkah Yang barusan kita kasih Ke teman-teman gitu loh Sekarang kita udah kerucutin Kita udah milih lingkaran kita Lingkaran kita ini Udah ngasih Opini Either kita tanya atau enggak Nah sekarang Kita masuk ke tema Bagaimana mereka Memberikan opininya Ke diri kita Itu gak bisa kita Atur gitu loh Kita gak bisa Eh lu ngomongnya Ngasih opini Yang Bahasanya yang enak-enak aja ya Gitu Itu gak bisa Jadi Kita harus naikin skill Gimana caranya Kita bisa mendengar Opini-opini tersebut Tanpa getriggered Sehingga kita bisa lihat Dengan jelas Inti dari opini tersebut Karena contohnya gini Fin Ada memang orang gitu ya Yang like Straight to the point gitu loh Kayak Gue juga punya Satu Satu orang Yang opininya Gue consider gitu ya Dia The way Dia memberikan opininya Itu kayak No bullshit Straight to the point Dia Tidak Apa ya Seakan-akan ya Seakan-akan loh ya Seakan-akan dia Tidak Memikirkan Perasaan gue Yang Lembut ini Jadi dia Bener-bener Like Super straight to the point Kalau misalkan Gue Keputusan gue itu Sangat Tidak masuk akal Dia bilang gitu Eh lu tuh Keputusan lu gak masuk akal Lu gak mikirin ini apa Lu gak mikirin itu apa gitu Nah Dulu Dulu Gue itu super getriggered Yang menyebabkan Gue jadi Gak tau ini orang sebenernya Maunya apa gitu Jadi yang gue tangkap itu cuma Lu Lu ngapain sih gitu loh Kenapa lu ngajak gue berantem sih Gue kan tidak melakukan apa-apa ke lu gitu loh Nah Itu Itu sayang banget gitu loh Karena kalau lu getriggered Yang tadi kita udah obrolin gitu ya Satu Lu jadi gak tau intinya itu apa gitu ya Apa yang pengen ini orang ini kasih ke lu Dan yang kedua Finn Akan naik tendensi Akan naik kemungkinan Bahwa lu mengambil keputusan Yang Menjadi Gegentile Dari opini orang ini Yang menjadi lawan Dari opini orang ini Sorry Gue potong mugnya Kalau di anak kecil Kayak gini kan Dibilang Eh jangan pegang itu Ya malah dipegang kan akhirnya Malah dipegang akhirnya Genal gitu loh Nah itu kan menjadi Super kontraproduktif gitu loh Kalau lu itu tuh Sudah jadi bias gitu loh Timbangan lu tuh udah Udah gak netral lagi gitu loh Nah jadi emang Emang sebenarnya dengan Dengan membangun filter ini ya Baik kita sih bisa Banyak Dapet dampak positifnya ya Yang pertama ya Ini salah satu lagi Menurut gue adalah Contoh dari Mindfulness practice juga gitu Dimana lu bisa Aplikasikan ini di Kehidupan sehari-hari gitu ya Bukan cuma hanya dengan Meditasi gitu Tapi ya dengan cara lu Menanggapi opini ini Secara netral Yang tidak Ketriggered gitu Tadi yang kayak lu bilang gitu Ya itu Salah satu Em Latihan juga yang bisa Teman-teman pakai gitu Dan dengan begitu ya Kalian bisa melihat Semuanya itu dari Ya beberapa sisi gitu kan Dan Kalian juga jadi bisa Menanggapi gitu Atau mungkin Gini deh Tadi kan kita udah Udah kasih kayak Beberapa list Orang-orang gitu ya Maksudnya masuk ke list Yang opini-nya kita dengar gitu Nah Kalau kalian udah punya list itu Juga Jadinya kalian tuh Merasa Ini gak sih Merasa aman gitu loh Bayi Jadi Oh yaudah nih Berarti dia emang Kalau misalpun Dia mengkritik gue Ya dia mengkritik Karena Sayang gitu Karena ada Ada base itu gitu Dan Ada respect juga Terhadap pandangan kita gitu Bukan cuma kayak kritik doang kan Dan Sebaliknya Kita Kalaupun ntar juga Ngasih opini ke orang lain Kita juga bisa melakukan Hal yang sama gitu Karena Kita juga Punya respect itu Ke orang lain Karena kita tahu Oh dia pasti punya Pandangan tersendiri juga Dia dulu punya pengalaman Seperti ini Seperti ini Kayak gitu Jadi Jadi tidak Apa ya Ya tidak mungkin Mengambil opini itu Itu juga Dari segi Emosional ya Jadi Langsung Defensif Kalau dikritik Karena Karena gini sih Bayi Maksudnya Untuk menjadi mindful Ini juga Sangat penting Karena menurut gue Di masyarakat kita Banyak opini itu Yang bersifat kolektif Dan kritik gitu ya Yang Ditelan mentah-mentah Aja gitu Dan Kalau misalkan Lu gak Mindful Ya Lu gak tahu Apakah itu Memang kebenaran Yang sesungguhnya Dan lu Cuma ngikut Arus aja gitu Arus orang banyak Misalkan Kalau lu Di kantor Ada kolega lu Bilang Lu tuh Lamban Baik kerjanya Atau dia bilang Ke kolega yang lain Terus si Bayu Kerjanya lamban Terus kolega yang lain Dia tidak Mindful juga Ya udah Dia serap aja tuh Informasi tersebut Dia estafetin lagi Ke orang-orang lain Sampai akhirnya Satu kantor Atau mungkin setengah kantor Lu menganggap Lu itu Lamban gitu Kerjanya Nah kalau lu Sebagai penerima Opini itu Juga tidak Mindful Atau tidak Sadar Ya lu akan merasa Diri lu itu kecil Atau tidak cukup Lu merasa Insecure Gitu sih Jadi Itu yang mesti Jadi hati-hati Kenapa Mindfulness ini penting Ya karena Kadang-kadang Opini Yang kolektif itu Bisa jadi Destruktif Buat diri lu sendiri Juga sih Gitu Iya Dan kalau ngeliat Itu menjadi Sebuah kutub yang Ekstrim gitu ya Kutub ekstrim yang satu Kayak misalkan Kita Mengambil Semua opini Tanpa menyaring itu Sama sekali gitu ya Dan kutub ekstrim yang satu lagi Bahwa kita Nggak mau ngedengerin Opini apapun Dari luar gitu ya Yang menyebabkan Kita juga menjadi Delusional gitu loh Jadi kayak Kalau misalkan Orang ngasih tau Lu Lu males Atau lu lamban gitu ya Tapi Lu just like Nggak Nggak Gue nggak itu Sama sekali gitu ya Dan lu tidak mau Merefleksi diri lu Ya itu juga Menjadi delusional Menurut gue gitu Jadi yang Schoen Aine Gesundemitte Atau Goldenemitte Kita nyebutnya Di bahasa Jerman Yang tengah-tengah Dimana Lu tidak Overwhelm dari Opini luar Lu bangun sebuah filter Tapi dari filter ini Juga filternya Jangan terlalu Jangan terlalu Apa ya Jangan terlalu kecil Sehingga tidak ada Opini yang tembus Yang menyebabkan Cuma lu doang Yang ada di Sisi satunya gitu loh Jadi Sean Dengan tadi Yang Vina bilang Kita membangun list itu Orang-orang yang Opini-opininya Kita consider Itu menurut gue Jalan yang bagus sih Gue definitely Bakalan coba itu Jadi mungkin itu Jadi penutup Topik kita hari ini Semoga Apa yang kita bagikan Ke teman-teman Buat tema Opini ini Juga bisa Kalau kalian Mau praktekan Kita sih Bakal seneng banget Karena kan Suatu hal itu Kalau tidak dipraktekan Cuma teori doang Mungkin ya Di case kalian Tidak berguna Dengan filter yang Kita sudah bagikan Hari ini Atau mungkin malah Membuat hidup kalian Lebih mudah Itu kalian Bisa coba Dan sekali lagi Semoga bermanfaat Dengan tema ini Dan kalian bisa Refleksikan lagi Di hidup kalian Kalau ada pendapat Atau pertanyaan Kalian bisa selalu Contact kita Semuanya ada Di deskripsi box Kalian bisa Contact kita Di situ Ada keterangannya Dan seperti biasa Kalian bisa support Kita juga Dengan like video ini Dan subscribe Ke channel 360 Dajat Di Youtube Dan follow Podcast kita juga Di Spotify Ingat juga Untuk share Ke teman-teman kalian Supaya kita Bisa bersama-sama Mencoba Untuk mengamati Dari setiap sisi Untuk bisa lebih Mengerti Karena pandangan kita Belum tentu realita yang ada Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Ciao Ciao